Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan coba untuk jajal ya jajal auto login wifi ID menggunakan mikrotik yang enggak ada wifi nya ya jadi nanti intinya dari Wifi ID ditembak pakai router biasa router biasa baru dihubungkan ke mikrotik setelah nanti untuk auto loginnya di mikrotiknya sendiri ya kebetulan di sini saya menggunakan untuk routernya yang buat tembak Wifi ID toto link a830r kayaknya yang udah dual band saya akan tembak Wifi ID nya menggunakan yang lima khasnya untuk pertama saya akan setting dulu ya setting toto link nya buat nembak Wifi Wifi ID dulu saya akan coba hubungkan toto linknya ke visi saya Oke ini ya masih tanda seru atau pentung belum ada internetnya ya buka browser pergi ke IP defaultnya toto linknya ya saya menggunakan toto link a830r ya udah dual band 5ghz sama 2,4 murah meriah harganya cuman 200 ribuan Oke untuk user defaultnya admin password admin login ya untuk settingnya langsung ke operation mode pilih yang ini kan ada gateway Bridge repeater sama Wisp pilih yang Wisp next nah ini kan udah dual band saya akan coba pakai yang 5G scan 5G Wifi ID nya klik langsung connect selamat menikmati selamat menikmati ya sambil menunggu reboot saya akan konekan yang dari toto link nya ya dari toto link nya akan saya cabut Akan saya konekkan ke pot 2 mikrotik ya pot 2 mikrotik nih saya pakai rb941 Oke udah saya colokan terus nih yang satunya ke port 3 jadi ini yang hitam ini dari tutorialnya ya terus ini akan saya colokan ke visi saya ya kabelnya yang dari mikrotik langsung coba sama lock Oke ya langsung pergi ke windbox ini mikrotiknya ya ini yang dari toto linknya di ether2 ya ether2 saya akan kasih nama foto link foto link wifi ini aja ya eh terus ini yang dari yang ke visi saya visi play Oke langsung pergi ke air oke nih ya langsung pergi ke IP di ACP client saya akan tambahkan yang dari ether2 ya yang dari toto linknya ini salahkan ether2 apply oke oke saya akan coba untuk ping ke Google ya apakah mikrotik sudah dapat internet apa belum ya belum dapat as internet saya akan coba untuk pasang scriptnya ke mikrotik ya hai 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 sekarang saya akan coba untuk jalankan scriptnya lah lewat schedule saya akan coba enable ini di terminal masih admin prohibited prohibited ya hai 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 ya ini di mikrotiknya langsung konek ya langsung auto connect ke wifi jadi untuk mikrotik yang enggak ada wirelessnya bisa ya untuk menembak wifi ID dikasih auto login jadi dari wifi ID ke router mode Wisp dan dihubungkan ke mikrotik nanti script klip autonya di dipasang di mikrotik Oke ini udah konek ya coba untuk kasih IP dulu ya ke ether3 ini tes speed ya dapat berapa nanti saya akan kasih IP hai 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 wbcp server SMS pakai punya Google ya ini bagian bawah masih tanda seru ya saya belum dapat akses internet saya akan coba untuk disable enable ya yang saya berdulu langsung enable lagi bagian bawah bisa diperhatikan ya ya Oke ini langsung dapat akses internet ya sekarang saya akan coba tes sepit ya dapet berapa ini yang dari Wifi idea Wifi ID pakai toto link a830r yang udah saya tandai ini ya langsung ke speed mantap dapat 8980 mbps 90 mbps malah di interface ini ya untuk downloadnya dan untuk uploadnya dapat 6066 lumayan ya kauternya murah meriah 200ribuan untuk download dapat 82 mbps dan uploadnya saya sendiri 68 coba lagi ya tes lagi ya Oke stabil ya di 80 mbps ini di interface hampir 90-an ya uploadnya uploadnya juga sama ya satu banding satu 80-an mbps ya mungkin sekian dari saya semoga bermanfaat bisa jadi referensi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh